Nah, ini kita belanja peralatan pertanian ini, Pak. Oh iya, buat pemirsa yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan juga like, komen-komen, dan bisa di-share ke teman saudara melalui Facebook maupun Whatsapp. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam ragam persenjataan. Tidak ketinggalan juga daerah Jakarta yang dikenal dengan masyarakat Betawinya. Seperti senjata tradisional yang disebut golok. Ternyata golok ini merupakan salah satu senjata di hampir di seluruh kawasan Jawa. Konon sejarahnya golok digunakan oleh para jawara pesilat seperti si pitung, si jampang. Namun, bergeser ke era modern, golok masih digunakan sebagai alat bantu pekerjaan. Misalnya saja untuk membantu memotong batang pohon, memotong kayu, ataupun pekerjaan rumah tangga lainnya. Ada pula yang menyimpan sebagai koleksi. Ternyata pemirsa golok saja, ini beda-beda harganya. Ini Rp150.000, Rp60.000. Ini berapa? Rp120.000. Rp120.000. Ini? Rp80.000. Rp80.000. Oke. Saat ini banyak sekali model dan jenis-jenis golok yang didesain bervariasi. Golok ada yang dilihat dari bentuk bilah dan dari bentuk gagangnya. Tetapi, kalau untuk sarungnya tidak ada bedanya. Jadi, memang jenisnya macam-macam. Nah, untuk perawatannya, supaya agar tetap tajam, golok ini harus diasah secara berkala. Minimal diasah satu bulan sekali. Kalau golok tidak ada unsur kliniknya, jadi paling perawatannya hanya pakai oli. Sering-sering diasah atau pakai oli. Ada pula masyarakat yang menggunakan golok sebagai alat menyembele hewan. Bahannya juga bermacam-macam. Ada yang dari baja limbah. Untuk status sosial, warga betawi elit biasanya mengukur goloknya berdasarkan bahan golok itu sendiri. Salah satunya, golok kebobule. Golok jenis ini dianggap prestis karena harganya yang mencapai jutaan rupiah. Itu pemirsa tentang golok mengenal alat-alat pertanian. Itu juga bisa sebagai koleksi. Nah, ini seperti ini nih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.